Halo alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat damar panulo hari ini di Sukomoro di Tamanan di rumahnya Mas Bakir disini sebenarnya saya mau ngelih rekam atau ngeliput kambingnya tapi karena ini ada durian kita ngeliput duriannya dulu ini durian apa ini mas musangking musangking ini durian terbaik hari ini saya baru melihat dia cuma denger namanya dan ini baru melihat dan ada buah kita tanya langsung ke pemiliknya ini dia pemiliknya kita tanya-tanya ini jenisnya mas musangking musangking iya musangking sudah sudah berapa tahun ini ini tanem mulai tanem ya di sini enam tahun Oh sudah lama ya ya 2016 2016 6 tahun belinya dimana dulu belinya di daerah kendal ngawi ya daerah kendal ngawi masuknya bukan masuknya itu ngawi kok dulu sebesar apa mas nanamnya dulu batangnya sebesar ini mas waktu belinya sudah besar dengan harga dengan harga 750 ribu di garansi hidup atau gimana pokoknya harus beli tanpa garansi atau gimana itu garansi dua bulan kita beli di tempatnya anung pebudaya itu dia yang nganter dia yang nanam dia yang ngasih arahan kita cuma tinggal ngerawat saja dari full service full service ditanamkan 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 full service dulu pas waktu beli tingginya berapa dua meter tiga meter tinggi kurang lebih dua meteran terus mulai berbunga kapan ini baru ini enggak ini sudah ketiga kalinya ini jadi sudah tiga tahun berturut-turut ini yang buahnya jadi yang tahun ketiga ini sudah berbunga tapi nggak jadi nggak jadi rontok dua kali rontok ya Alhamdulillah untuk yang sekarang ini mau mau apa nggak rontok iya dulu rontoknya segede apa masih ini masih bunga terus mekrok itu Mas belum sampai belum sampai bulat belum sampai bulat itu udah rontok semua udah rontok semua dan ini berarti tahun pertama berhasil ya Iya ini tahun pernah berhasil mudah-mudahan kedepannya makin lebat buahnya ini dekat rumah ini dekat rumah jadi kalau MTE gampang ini gampang ini teman-teman kita bisa bisa lihat ini saya bisa ngambil ini dari dari tanah tak nggak perlu manjat sini untuk ketinggian kira-kira sekarang lima enam meter-an ya lima meter mas lima meter lima meteran kurang lebih lima meteran ini karena saya nol pengalaman pertanian ya jadi murni tanpa bubuk sama sekali ditanam hidup cuma perawatannya itu kalau saya itu waktu kemarau cuman apa itu nyiramin aja cuman itu saja karena ada punya punya tetangga di pupuk dari kotoran hewan itu dari kambing itu mati panas mungkin ya kotorannya lama baru-baru mungkin dari situ saya nggak berani mupuk kimia pun saya kurang tahu jadi ya alami tanpa pupuk tanpa apa-apa ini kalau ini di semprot obat ulat insektricida nggak sama sekali enggak sama sekali enggak mampu obat ini ya nggak ada perlakuan teman-teman ini tanam enam tahun nggak ada perlakuan dan ini buah ketiga tahun ketiga tahun ke-satu gagal kedua gagal dan ini buah ketiga Insyaallah berhasil berarti ini enggak disemprot biasanya ada ulatin aman nggak ada sebenarnya harus harus ada perawatan ada obat ada semprot insektricida atau untuk menambahkan apa butuh nutrisi juga kan karena belum pengalaman sama sekali di pertanian harapannya nanti kedepan ya tanya-tanya ya pada ahlinya biar nanti buahnya biar bisa bagus enggak pada rontok yang lebat yang pasti enak nantinya mas damar nanti bisa recommended temen-temen yang bidangnya di pertanian bisa nanti saya tanya-tanya biar lebih tahu biar lebih paham tentang dunia pertanian di Karanggubitok itu paling banyak cuma kayaknya tak amati memang tanpa perlakuan ini dikasih pupuk gitu ini di lingkari tapi enggak enggak ini lingkaran untuk ini untuk meresap air biar enggak tumpah tadi di gali biar airnya enggak 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 melebar gitu ya gitu sama ini dikasih sini air bisa kalau kalau pupuk pupuk biasa pupuk kandang itu kalau sudah kering sudah lama itu amoniak rendah bisa ini tetap enggak papa mungkin kalau kotoran kambing yang baru amoniak tinggi mungkin itu karena saya belum tahu sama sekali di pertanian karena ini cuma satu-satunya buah durian saya saya enggak berani ambil resiko enggak berani coba-coba gitu was ya ini pohon mahal coba-coba mati kecewa ini enggak coba nyangkok dicangkok gitu enggak enggak ya mungkin harapannya nanti ke depan bisa ke depan nanti bisa dicangkok ya kalau durian kan kalau lihat di teman-teman di perkebunan perkebunan itu kan cenderung pendek mas mungkin nanti itu rencana mau dipangkas biar biar pendek aja kalau mungkin saya pernah nyangkok tapi gagal terus mungkin memang susah untuk durian dicangkok misalnya mungkin kayak yang sisip disetek ya disetek ya disisip tunas oh sisip tunas itu iya ya kalau cangkok berapa tahun lalu nyangkok berapa ada satu pohon ada lima atau enggak salah mati semua mati semua gak ada yang tumbuh yang paling gampang itu mangga kalau dicangkok itu berapa tiga bulan bisa dipanik waktu saya beli ini itu disana banyak pilihan waktu itu saya ditawari harga 3 juta nah 3 juta itu pohon waktu dulu ya berarti 6 tahun yang lalu sudah segini mas terus bawahnya gimana kalau segini itu kalau ditanam disini satu tahun kan perawatan masa hidup dua tahun pasti sudah sudah buah garansi di ini di apa ini dulu ini pakai polybag besar itu mas ini batang segini pakai polybag besar seperti karung itu mas waraijo itu loh garansi ya 3 juta musangking juga masam sekali banyak terserah kita mau apa ya mau jenis yang apa bawar ada musangking ada terus durian yang dalamnya merah itu ada komplit disana itu 3 juta garansinya 2 bulan juga 2 bulan sama tapi ya itu full service nah dia yang mengantarkan disini dia yang menanam terus dia yang mendampingi kita sampai bener-bener apa ya bener-bener hidup lah ini durian hidup hidup sehat gitu ini berarti berapa bulan lagi nih kira-kira panennya berapa bulan nah itu ini kan pengalaman pertama jadi masa dari bunga terus sampai nanti tua masak siap makan itu jaraknya berapa bulan saya belum tahu belum tahu nah ini nanti baru menghitung mas jadi kalau jenis tanya maaf sekali teman-teman terus terang saya belum tahu oke jadi gak bisa jawab karena di perkebunan atau pertanian saya masih awam sekali ini kayaknya pas panen kesini enak oh iya bisa 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 nanti di japri bisa oke 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 untuk review duriannya sudah dulu kita akan review kambing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh